Intro Pengacara Hotman Paris Utapaya menyentil rekan seprofesinya Hotmasi Tompul Hotman Paris menyebut Hotmasi Tompul telah gagal membela kliennya Sebagai informasi Hotmasi Tompul baru-baru ini menjadi pengacara terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap siswa SPI Julianto Eka Putra Namun Julianto Eka Putra belum lama ini difonis hukuman 12 tahun penjara Karena itulah Hotman Paris menilai Hotmasi Tompul telah gagal membela Julianto Eka Putra Melalui akun Instagram at Hotman Paris Official pada Sabtu 17 September 2022 Hotman Paris menuliskan sindiran menohok Hotman Paris juga menyinggung rumah tangga Hotmasi Tompul yang berujung perceraian Tak hanya itu Hotman kembali mengungkit kasus pembunuhan gadis cilik bernama Angeline Kala itu Hotmasi Tompul menjadi kuasa hukum ibu tiri Angeline yang kini menjadi terdakwa dan difonis penjara seumur hidup Sedangkan Hotman Paris menjadi kuasa hukum pihak Angeline Lebih lanjut Hotman juga menyinggung hubungan pertemanan Hotmasi Tompul dan Rasman Natsution Sebagai informasi Hotman Paris kini juga sedang terlibat perseteruan dengan Rasman Natsution Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!